Assalamualaikum, halo sahabat channel Ziaway apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan reseki yang banyak oleh Tuhan yang maha kuasa. Berjumpa kembali pada video kami. Kali ini kita akan menjelajahi 10 Pantai Terindah di Kabupaten Serdang Bedagai yang wajib dikunjungi. Kabupaten Serdang Bedagai atau biasa disingkat Sergei Beribu Kota Seirampa adalah kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Dili Serdang yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Meski wilayahnya didominasi perkebunan karet dan kelapa sawit, Serdang Bedagai justru wilayah di Sumatera Utara dengan garis pantai Selat Malaka yang panjang dengan banyak pantai-pantai sebagai tujuan wisata pantai unggulan yang menarik yang banyak dikelola pihak swasta. Dan dari semua pantai tersebut, 10 diantaranya yang direkomendasikan sebagai berikut. 1. Pantai Romantis Sesuai namanya pantai romantis menawarkan wisata pantai dengan suasana pantai yang romantis. Terdapat tirai-tirai warna-warni yang cantik yang diatur sedemikkan rupa di setiap tempat peristirahatan untuk menghadirkan suasana menjadi romantis. Kursi-kursi yang tersedia di pantai ini gratis, wisatawan hanya dikenakan biaya masuk ke lokasi saja. Di sini juga disediakan toilet juga musola untuk beribadah. Selain menyuguhkan pemandangan pantai yang menawan dengan barisan pohon pinus yang tersusun rapi, pantai romantis ini dikelola oleh Sumatra Women Foundation, SMF, sejak tanggal 26 Maret tahun 2015. Pantai ini juga menyuguhkan restoran dengan berbagai hidangan yang memiliki panggung besar yang dapat dipakai untuk berbagai kegiatan dan acara. Berlokasi di Jalan Pantai Tengah No. 20, Seinagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Budagai. 2. Pantai Slimersing Lokasi pantai Slimersing berada di Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin. Pemandangan pantai putih ditambah dengan banyaknya pohon cemara yang tumbuh dekat dengan pantai membuat pantai Slimersing begitu menawan. Seperti tempat wisata pada umumnya, Pantai Slimersing biasanya akan ramai wisatawan pada saat hari libur. Piket masuk ke Pantai Slimersing tidak mahal, tersedia pondok-pondok yang disewakan dengan harga yang relatif terjangkau. Fasilitas Pantai Slimersing diantaranya kafe-kafe untuk makan minum, toilet, serta terdapat musola, sehingga memudahkan umat muslim untuk beribadah. Beberapa wahana juga tersedia di Pantai Slimersing. 3. Pantai Cemara Kembal Lokasi Pantai Cemara Kembal memiliki lokasi yang tepatnya berada di Desa Seinagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat hari libur atau akhir pekan, biasanya banyak wisatawan berkunjung ke Pantai Cemara Kembal. Sebagaimana pantai-pantai lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Pantai Cemara Kembal yang dibuka pada tahun 2015 juga tidak kalah indahnya pemandangannya. Dinamakan Pantai Cemara Kembal karena memang di area sekeliling pantai, dapat ditemui pepohonan cemara yang tumbuh dengan subur. Di Pantai Cemara Kembal terdapat banyak spot foto menarik yang memenuhi kawasan pantai yang menjadi daya tarik wisatawan diantaranya perahu cinta, ayunan cinta, rumah pohon, gembok cinta, dan masih banyak lagi. 4. Pantai Mutiara Indah Pantai Mutiara Indah terletak di Kota Pari, kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai salah satu tempat wisata yang sangat diminati, pengelola Pantai Mutiara Indah berupaya membuat pantai selalu bersih sehingga layak untuk dikunjungi khususnya pada saat hari libur tiba. Pantai Mutiara Indah berada di desa yang sama dengan Pantai Pondok Permai. Kedua pantai mungkin terlihat sama namun dari fasilitas berbeda, fasilitas Pantai Pondok Permai lebih mahal bila dibandingkan dengan fasilitas di Pantai Mutiara Indah karena fasilitas di Pantai Pondok Permai lebih banyak. 5. Pantai Pondok Permai Pantai Pondok Permai berlokasi sama dengan Pantai Mutiara Indah yaitu di Kota Pari, kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua pantai tampak sama tapi fasilitas berbeda, dan karena fasilitas yang berbeda, membuat kedua pantai meski sama-sama memiliki pasir putih jadi berbeda. Pantai Pondok Permai memiliki wahana permainan air, rumah makan terapung, kolam renang, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Semua fasilitas yang dimiliki Pantai Pondok Permai membuat pantai ini meski sedikit mahal dari Pantai Mutiara Indah tak pernah sepi dari wisatawan. 6. Pantai Bali Lestari Objek wisata Pantai Bali Lestari termasuk wisata pantai yang baru di Kabupaten Serdang Bedagai. Terletak di Pantai Cermin, tepatnya di Pantai Cermin kanan tidak jauh dari Pantai Cermin Temepark. Yang khas dari Pantai Bali Lestari adalah keberadaan Gapura Bali berlatar belakang pantai dengan pasir putih yang menawan dan nuansa alunan musik tradisional Bali. Dari namanya, pantai ini memang dirancang dan disulap oleh pengelolannya bernuansa Bali. Ini agar menarik minat wisatawan dan terbukti beberapa spot yang tersedia di Pantai Bali Lestari. Semuanya tak luput sebagai objek foto setiap wisatawan yang datang ke pantai ini, seolah-olah mereka sedang berada di Pulau Dewata Bali. Berikutnya adalah, 7. Pantai Klang Indah Objek wisata Pantai Klang Indah berada di desa Serinaga lawan kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Pantai ini terkenal memiliki panorama pantai yang indah dan alami. Meski masih belum memiliki fasilitas yang sempurna namun tak mengurangi keeksotisannya, justru kealamiannya yang meruatnya daya tarik Pantai Klang Indah ini. Keberadaan Pantai Klang Indah menambah jumlah daftar pantai-pantai indah yang dimiliki Kabupaten Serdang Bedagai yang beribu kota C.I. Rampah ini. Di hari libur dan akhir pekan tak pernah sepi tetap diminati wisatawan yang datang yang tidak hanya dari wilayah Serdang Bedagai dan dari kota Medan tapi juga dari daerah-daerah sesumatera utara. 8. Pantai Cermin Temepark Siapapun yang pernah berkunjung ke Pantai Cermin, pasti tahu Pantai Cermin Temepark. Taman air yang dibuka tanggal 14 Januari tahun 2007 ini selalu ramai dipadati wisatawan. Tempat yang satu ini mempunyai sejumlah wahana air dan water boom yang wajib dicoba. Bisa dikatakan, Pantai Cermin Temepark, taman air pertama di Sumatera Utara. Pantai Cermin Temepark berada di Pantai Cermin Kanan, kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Pantai ini buka setiap hari, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pantai Cermin Temepark tidak hanya menyuguhkan taman air saja tetapi juga memiliki kebun minatang ini dan berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti peminapan dan restoran bagi para wisatawan. 9. Pantai Uom Rame Pemandangan danau yang dikelilingi pohon cemara menjadi nilai tambah wisata Pantai Uom Rame yang memiliki luas 18 hektare dan berada di jalan Pantai Cermin Kanan, Serdang Bedagai. Danaunya bersih dan asri, tidak ada sampah atau kotoran daun mengapung. Tersedia pondok-pondok untuk wisatawan bisa duduk-duduk menikmati pemandangan atau sambil memancing. Jika tak ingin basah, pengelola sudah menyiapkan sepeda, airwell, ATV All Terrain Venigle untuk pengunjung yang ingin berkeliling di sekitar pantai dengan harga sewa yang tak membuat kantong bolong. Terdapat beragam alat permainan, seperti ayunan, perosotan, dan lainnya. Ada juga alat permainan lainnya, yakni mobil-mobilan yang disediakan khusus buat anak-anak. Selanjutnya yang terakhir adalah 10. Pantai Taman Bina Mamro atau TGS Objek wisata Pantai Taman Bina Mangro atau disebut Pantai Mangro Kampung Nipah menjadi pilihan tepat untuk menikmati wisata pantai di Serdang Bedagai. Pantai indah dengan hamparan pasir putih dan hutan bakau, Mangro ini mampu menyihir mata wisatawan yang berkunjung. Pantai difungsikan juga sebagai pantai edukasi bagi yang ingin belajar atau mengenal bakau. Di sekitar area pantai memang dijumpai banyak pohon bakau lebat yang ditanam oleh masyarakat sekitar. Dan inilah yang membuat Pantai Taman Bina Mangro unik dan berbeda. Berkunjung ke pantai ini, wisatawan akan disuguhkan pemandangan yang indah. Suara ombak memecah karang seakan bersabutan. Pantai Taman Bina Mangro berada di Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Bagaimana? Tertarik dan penasaran ingin mengetahui seperti apa pantai-pantai tersebut? Silahkan ke Kabupaten Serdang Bedagai dan nikmati pesona wisata pantai yang telah menanti. Semua pantai bisa dibuat mandi dan semua pantai menyediakan tempat bilas dan berganti pakaian. Jarak tempuh dari Medan hanya 1,5 jam melalui tol tebing tinggi. Bagaimana menurut Anda tentang pantai-pantai tersebut? Menarik bukan? Demikian video tentang 10 pantai terindah di Kabupaten Serdang Bedagai yang wajib dikunjungi. Semoga berguna dan menginspirasi Anda untuk berlibur bersama keluarga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa dengan video kami berikutnya. Wassalamualaikum.